Ini guys, sambal matahnya kita langsung tuang aja di atas swingernya Kalo kayak gini keliatannya tetep menggiurkan ya Iya ya, keliatannya ya Cobain Halo semuanya Aku halo ke kamu, hai Halo hai Halo hai, itu kayak orang itu ya, orang Hawaii ya Halo hai Jadi hari ini kita lagi mau makan McD ya Lo salah ini kaya Ini kita udah pesen banyak banget makanan ini di depan kita Karena sebenarnya kita tuh perasaan sama ini Nih, anehnya ya, kita baru tau tentang ini kemarin Padahal banyak banget yang udah tau dari 2 minggu yang lalu Jadi kita langsung aja pesen semua Iya, kita bisa banyak banget ya Gerata, kenapa jadi banyak banget gini ya Jadi ini tuh namanya menu Nusantara nya KFC Sambal Nusantara, jadi ada 2 sambal guys, 2 sambal baru Yang pertama nih ada sambal matah nih, terus kamu Yang ini sambal korek Jadi kalo yang sambal matah ini merepresentasikan Bali Iya Kalo sambal korek nih Surabaya Terus jadi dia kemasannya juga jauh lebih gini daripada sambal biasanya Kalo di Oja Konar harganya Rp6.000 Betul, jadi tadi aku pikir kan dapetnya segini Makanya aku tadi beli satu lagi, jadi kelebihan deh Tapi kalo enak kita tambah lah ya Cuma aku penasaran banget sih, ini kan kayak cair-cair gitu ya Tapi kan harusnya kalo sambal matah tuh kan Berbawang-bawang gitu ya Iya, iya, iya Nah terus kita Makannya di box gini apa, asik ya kita pindahin ke tiring Boleh lah pindahin ke tiring ini Ini kita by the way ada pesen nasi sama ayam sama sambal satu paket kayak gini 44.000 Sama minum juga Terus ini ada pesen winger juga Jadi ternyata Oh jadi mereka bisa dipesen pake ayam biasa Ayam yang kayak gini Sama bisa juga pake winger Winger tuh potongan-potongannya dapetnya 4 loh Dapetnya 4 dan gede-gede banget tuh Iya, kayak sayap gitu ya Kayak sayap gitu tuh isinya banyak, terus ada sambal juga Terus kita ada pesen menu barunya juga nih Nah ini aku belum pernah coba juga nih Aku mau cek namanya dulu, aku lupa KFC Signature Loaded Fries Loaded Fries Harganya 44.000 Tapi dapet ayam diatasnya potongan kayak chicken strip gitu Iya loh ada potongan ayam ya Oh ada bumbu-bumbunya juga kayak bumbu spaghetti ya Iya bener-bener Jadi harganya itu yang satu paket itu 44.000 Yang winger cuma 35.510 ya Tapi dapet banyak banget ya Tuh kayak keliatannya kayak lebih banyak kan tuh Penuh kan keliatannya Oh karena dia kan wings kecil Tapi tepungin Jadi keliatannya lebih banyak Yaudah aku cekin aja yuk Langsung Ini sambal matahnya ya Aku buka Set Oke semoga aja enak Karena dulu pernah ada pengalaman kurang baik ya Sambal mata Hah? Hah? Lu minyak gini? Oh Oke Oke Sambal matahnya itu bentuknya cair ya Lebih kayak sambal goreng ya Tuh keliatannya itu agak berminyaknya Aku mau clap dulu minyaknya ya Jadi ternyata sambal matahnya itu minyaknya parah banget Jadi emang ternyata oily banget ya Tuh aku disini jadi kan gak terlalu kena minyaknya Jadi kalo kalian pesen mungkin bisa diwadahin dulu Kalo kalian gak mau terlalu banyak minyak Terus dipisahin kayak gini nih Ini sambal koreknya Kalo sambal korek kan emang biasanya halus ya Gila itu minyak semua guys Jadi kalo kalian yang pergi on the go gitu pesen ini Gimana ya minyak semua Gak bisa dipisahin ya susah Mesti kayak gituin dulu Yaudah ini baru sekarang aku taro Iya ini dia sambal koreknya Kok pilih aku enakan sambal koreknya ya Iya soalnya sambal korek yang biasanya gini gitu ya Iya tapi kurang merah sih Sambal korek biasanya lebih merah dari ini Hmm wangi Yang sambal koreknya wangi Ada wangi cabenya Wangi digorengnya itu berasa sambal autentic gitu ya Iya 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 Kalo sambal matahnya Ada bau bawang sih Cuma ya kalian liat tuh warnanya gak matah sih Ucap soalnya matah itu biasanya harusnya fresh ya Iya Yaudah Gak apa-apa kita cobain aja ya Kamu mau cobain pake winger atau mau pake Pake winger aku dong Yang winger Aku cobain matah dulu kita cobain matah bareng ya Iya Sama dulu yang cocok Yang aku cocok Wah susah meng Harus pake sendok pake sendok Biar langsung tuh Hmm Pakai sambal matahnya ya Semoga aja enak Makan bareng Makan bareng Wangi daun jeruknya kecil sih Iya Asamnya ada Asamnya ada Ada manisnya juga Tapi emang yang gak bisa dibohongin tuh tekstur dari bawangnya yang salah banget ya Jadi biasanya sambal matah itu kan pake bawang merah tuh gede-gede Itu ada seraihnya juga Ada wangi bawang putihnya juga Aroma udah bener tekstur itu loh Emang aku bukan fans beratnya matah yang bentuknya kayak gini sih Lebih suka yang Iya Coba lagi ya Cocok lagi Ini winger aku kok ada bagian dada ya Coba ya guys Emang ya Emang ya Tapi kulit kiasi tuh enak Enak banget Gak bisa boong ya Tapi emang kayaknya Yang matah ini Aku kasihin lagi Atau sampai 5 Aku kasihi 3 deh 3 sampai 3,5 Secara rasa oke kok Sama tekstur sama minyaknya itu gak tahan aku Iya bener-bener Oke lanjut ke sambal kore kamu Kamu mau cobain winger aku gak? Nih Wih ini yang patangan kecilnya kayak gini Berarti kamu prefer pake sambal biasa dong ya Iya Daripada pake sambal itu ya Coba ya Gimana kalo coba cocok pake nasi Iya Nih nasi pake sambal matah Baru susulinnya Pake nasi lumayan sih tadi aku coba Oke Jadi Sambalnya jadi ngerep nasinya gitu Cuma ya emang gak matah-matah banget ya Tapi ini winger murah banget ya Empat potongnya dapet dua yang gede, dua yang kecil Tapi yang dua yang gede ini bener-bener setara satu paha Iya Ayo sambalnya dikorek Giliran kamu cobain sambal koreknya Oke Ini sambal aku nih Aku harapannya went tinggi buat yang ini Wah Wuh Sambal korek Sambal koreknya oren-oren gitu ya Wuh Tapi wingernya emang dasyat sih, crispy banget Ini sambalnya lebih ke asin Burih Jadi gak ada asem-asemnya ke sambal matah tadi Oke lah Lebih mirip ke sambal korek daripada ini ke sambal matah Cuma memang kurang pedas ya Kurang pedas terus agak cair gitu Tapi secara rasa enak sih Masih bisa dimakan Uh nasi KFC-nya hari ini agak banyak Minyak ya Nih aku bicocok lagi Aku dulu tuh kecil ya Kalo makan KFC nasi pake saus nomad doang Cuma bagaimanapun ya Be Di luar rasanya Aku menghargai sih KFC bikin sambal-sambal nusantara kayak gini ya Iya sih Ini buat kamu kulit Wow Aku dikasih kulit guys Ini sama juga gak beneran nih buat aku Cuma lu ada maunya ya Mau Mau apa? Mau sambal Aku mau coba ini menu barunya mereka juga Ini gak tau ya baru atau enggak Tapi aku baru pertama kali nyoba Ini loaded fries Banyak banget sih isinya gila Ini mengjiurkan sih Tapi emang mahal 44 ribu Nah lebih mahal dari nasi sama 4 ayam Cuma dapet ayamnya gede-gede ya Oh dapet ayam juga lupa Cuma ya Bener Ayamnya kayak udah potongan-potongan kecil gitu ya Kayak ayam yang dipake di bentok Masih makan sama friesnya Sama fries juga Kayak taruhin Nah Guys makan bareng Emang enak Ini guys Sambal terbaiknya KFC Ternyata Sambal sama sauce tomat Tuh kayak gini Mungkin juga emang flerangnya aja ya Kalau-kalau di fries ini Kalian bisa liat ya Ya ayamnya tuh udah 1,2,3,4 ya Banyak loh Kayaknya emang cuma penggabungan deh Antara Antara spaghetti punya bumbu Ya bener Manus-manis Polonnya Ini sausnya burger Chicken soup sama fries udah Jadi disatuin aja Kayak wah kita udah ada bumbu nih banyak nih Kenapa gak kita coba satuin gitu kali ya Ya omongnya ya Ya mungkin aja kalau Kalau kamu bisa ngarang gitu By the way Kalau di KFC luar negeri itu Gak semuanya itu makannya pake sambal Ada juga KFC-KFC luar negeri yang makannya itu pake gravy guys Oh ya 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 Ini dia Aku ada pesan lagi Ini namanya Bento KFC Tuh Oh sausnya itu Sausnya Nah ada sausnya Jadi ini KFC bento Ini dibawahnya baru ada nasinya ya Ya Ada kayak tatakan gitu Ini sausnya aku tuang sebagian ya Jadi kita mau tuang ke nasi apa di sini aja Di sini aja lah ya Di sini aja Karena nasinya udah banyak banget Tuang ya Sudah Widih Kok jadi cakep gitu Bek Rapi gak Rapi lo Ini kayaknya saus teriyaki gitu guys Tuh Kelihatannya memang giurkan kan Ini salah satu menu favorit aku di KFC Ayam oriental bento ini Gitu Nasinya ntar disimpen aja sayang Ini udah dipotong-potong guys Chicken strip sama kayak yang dipake di sini Oh Oke oke Langsung ya Manis ya kayak Teriyaki tapi manis Tapi udah soal lada hitamnya ya Bener ya Hmm Ada lada hitamnya juga Nah kalo kamu Tadi sambal mata sama sambal korek Di prefer mana? Gimana ya? Kalo dari segi rasa sebenernya Aku lebih prefer sambal mata Kalo dari segi rasa ya Tapi kalo dari segi tekstur Sambal koreknya lebih mirip Sambal korek yang beneran Gitu Kamu gimana? Aku kalo sambal mata tadi aku kasih 3 bintang Sambal koreknya 3 juga sih 3-3 setengah juga sih Tapi kok kurang lebih gitu lah Jadi 6-7 lah emang rasanya ya Yang misalnya ga sampe ga enak banget Soalnya kita harus consider juga Bahwa emang mereka tuh fast food Punya sambal Tapi jujur Ada satu fast food Yang bikin sambal penyet Enak banget Apa tuh? CFC Oh iya-iya Bener-bener Mereka bikin sambal penyet Kayak fresh gitu ya Lalu ayamnya juga dibikin kalasan Yang dibikin manis Udah enak banget sih Jadi untuk membuktikan Apakah sambal ini bener-bener berminyak Atau tadi cuma kebetulan aja Ya tetep berminyak Rekanya banyak ya tuh Jadi begitu kalian keluarin minyak 2 sendokan Baru sambalnya keluar, oke Ini guys, sambal matahnya kita langsung tuang aja Di atas wingernya Kalo kayak gini keliatannya tetep menggiurkan ya Iya ya, keliatannya ya Cobain Walaupun bukan matah-matah banget Tetep enak By the way guys, ini kita ada pesan supnya KFC Biasanya kan supnya KFC itu penuh dengan daging-daging potongan ayam doang ya Iya, iya, iya Sekarang ada upgrade gitu loh, sekarang ada baso-basonya tuh Ada baso gede-gede gitu, coba deh Kamu mau cobain Jadi ada potongan ayam, terus ada basonya juga tuh Kayak gitu tuh, kamu cobain nih Enak gak? Ini ada tulang Aku suka nih, setidaknya Setidaknya ada peningkatan lah Jadi nggak stagnan gitu Enak, enak, enak Jujur sih ini peningkatannya luar biasa sih Mungkin yang tadinya supnya itu cuma 6 Sekarang jadi 7,5 Gara-gara dikasih baso Hmm Jadi guys, kita bakal abisin semua ini Sebelumnya kalian jangan lupa like video ini kalo kalian suka Jangan lupa komen di bawah Kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya Jangan lupa juga selalu nonton kita terus di hari Selatan Jumat dan Minggu Jangan lupa juga pencet tombol subscribe juga guys Biar kalian gak ketinggalan kalo nanti ada video-video baru ya Iya Supaya nanti begitu ada video baru langsung gercep gitu Gercep Bener banget Ya udah kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Lanjut Kut Kut